Selamat datang di Trikel, kesempatan kali ini kita akan coba belajar memahami cara menggunakan sebuah alat. Di keterangan alat ini mampu mendeteksi tegangan DC dan AC dengan range tegangan 12 hingga 220 volt. Ketika alat ini kita gunakan di tegangan 9 volt, maka alat ini secara otomatis akan menampilkan tegangan 12 volt pada display ataupun LCD pada alat. Sedangkan untuk tegangan 190 volt, itu akan menampilkan tegangan 220 volt. Sedangkan untuk tegangan 140 volt, maka alat ini akan mendeteksi atau menampilkan 110 volt. Biasanya kita menggunakan test pen sejenis ini ya. Nah test pen ini hanya mampu memberikan indikator bahwa ada aliran pasa yang mengalir pada wiring. Dan kesempatan kali ini saya akan coba mensimulasikan cara menggunakan alat ini mungkin diantara kalian belum pernah menggunakan alat sejenis ini. Nah pada bagian atas alat terdapat dua buah tombol. Tombol yang bagian atas ini digunakan untuk direct test. Kemudian pada tombol kedua ini tombol induktif ya. Tombol ini tuh tidak clicky ya dibandingkan misalnya kita menggunakan tombol pada avometer seperti ini. Ini tombolnya kan clicky ya. Simulasi pertama kita akan gunakan untuk mendeteksi mana pasa ataupun netral pada stop kontak ini. Nah pertama kita akan coba menggunakan test pen konvensional seperti ini. Untuk memastikan saja ya aliran pasa dan aliran netral yang ada pada lubang atau hole stop kontak. Oke jadi kemungkinan ini adalah netral karena tidak ada indikator yang bekerja ya. Kemudian hole kedua atau lubang kedua. Nah pada test pen konvensional ini tertera ada LED yang menyala. Arti ini mengindikasikan pasa dari stop kontak ini. Kita akan coba menggunakan digital voltage tester. Berapa tegangan yang mengalir pada stop kontak ya. Kita coba terlebih dahulu. Maka di display tidak akan menampilkan apapun ya. Karena kita belum menekan tombol direct test. Setelah kita menekan tombol direct test seperti ini. Maka bisa diperhatikan. Di sini ada keterangan 12V ya. Ketika tombol direct test ini kita lepas. Maka indikatornya akan mati ya. Selanjutnya kita akan coba untuk aliran pasa pada stop kontak. Di sini menampilkan 12V. Padahal ini adalah tegangan 220V. Nah untuk memastikan tegangan yang bekerja pada stop kontak. Kita sentuh saja ya. Tombol pada direct test. Langsung menampilkan tegangan dengan range 12 hingga 220V. Berarti tegangan yang bekerja atau yang dideteksi oleh digital voltage tester ini yaitu 220V. Selanjutnya kita akan coba menggunakan fitur induktif ya. Untuk memastikan apakah ada aliran listrik yang bekerja pada suatu pengantar. Nah jika diperhatikan pada display ini belum menampilkan apapun ya. Pada tombol induktif ini kita akan sentuh ya. Ada lambang tegangan yang bekerja pada stop kontak. Kita coba geser pada hole ataupun lubang untuk aliran pasa. Maka di sini menampilkan lambang kelistrikan. Tombol induktif ini kita memastikan apakah ada aliran listrik yang bekerja pada stop kontak ataupun rangkaian yang kita ingin deteksi. Dengan cara menyentuhnya ya tidak perlu ditekan. Kita akan coba melepaskan ya aliran listrik yang ada pada stop kontak. Apakah benar alat ini mampu mendeteksi tegangan atau tidak. Tidak bekerja ya. Berarti alat ini benar bisa mendeteksi adanya tegangan yang bekerja pada sebuah rangkaian listrik ataupun stop kontak yang kita simulasikan kali ini. Oke kemudian saya sudah menancapkan kembali aliran listrik pada stop kontak. Selanjutnya kita akan coba mendeteksi apakah di wiring ataupun kabel ini ada tegangan yang mengalir ya. Kita akan menggunakan fitur induktif yang ada pada alat. Ujung dari test pen digital kita sentuh pada kabel. Nah ketika disentuh seperti ini. Tombol induktif ini disentuh. Akan tampil lambang dari tegangan ya. Berarti di kabel ini adanya tegangan yang bekerja ataupun mengalir. Nah untuk simulasi tegangan AC kira-kira penggunaannya seperti itu. Pada simulasi kedua saya akan menggunakan adapter DC dengan tegangan output 12V 2A ya. Yang pastinya test pen konvensional seperti ini bukan dipergunakan untuk mendeteksi tegangan DC ya. Namun sebenarnya ada alat serupa yang mampu digunakan untuk mendeteksi tegangan DC. Selanjutnya kita akan coba menggunakan digital voltage tester untuk menguji. Langkah pertama digital voltage tester kita pasang pada plus soket female. Untuk tegangan DC ya. Ini tidak perlu kita sentuh baik untuk tombol direct ataupun induktif. Kemudian ketika kita menekan tombol direct test. Ini menampilkan tegangan 55V. Padahal adapter yang kita gunakan adalah adapter tegangan DC 12V 2A. Ketika probenya kita pindahkan ke minus ya dari adapter ini. Tegangan yang tampil pada display ini 55V. Dari simulasi ini ya atau penggunaan yang sering saya lakukan. Alat ini memberikan kemudahan ya untuk mendeteksi tegangan. Namun kelemahan dari alat ini mendeteksi tegangan AC ataupun DC tidak memiliki akurasi tinggi. Karena memang dari keterangan box yang tadinya kita ulas. Alat ini tidak mampu mendeteksi tegangan secara presisi. Namun alat ini cukup membantu ya. Ketika kita ingin mengidentifikasi apakah wiring ataupun sebuah stop contact itu memiliki tegangan. Jika kalian bertanya apakah alat ini worth it untuk dimiliki dibandingkan dengan test pen konvensional seperti ini. Menurut saya cukup worth it ya untuk kita gunakan. Karena memang ada fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh test pen konvensional. Saya harap uraian singkat tentang digital voltage tester ini kalian pahami. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada saran ataupun pertanyaan kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya untuk link pembelian. Kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video. Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.